Halo kok friend, nah denger-dengar ada soal yang menarik nih Coba kita kerjakan bersama-sama yuk Jadi kita disumengkapi tabel Yang menunjukkan hubungan kecepatan Lama waktu atau jarak suatu kendaraan Yang melaju dengan kecepatan tetap Nah disini kita revisi menjadi jarak tetap Nah yang atas kita misalkan A yang bawah kita misalkan B Nah sebelumnya kalian perlu tahu rumus ini Nah yang pertama kecepatan A yaitu VA Sama dengan 200 meter per menit Waktu A sama dengan TA yaitu 20 menit Maka jarak A sama dengan SA Yaitu VA dikali TA Yaitu 200 meter per menit dikali 20 menit Menit-menit saling membagi 200 kali 20 Iya benar 4000 meter Nah SA sama dengan SB yaitu 4000 meter Waktu B sama dengan TB yaitu 35 menit Sehingga untuk mencari kecepatan yaitu V sama dengan S dibagi T Kecepatan B sama dengan VB yaitu SB dibagi TB Yaitu 4000 meter dibagi 35 menit Nah perhitungannya seperti ini Yaitu 114,28 Nah sekarang kita bulatkan dengan satu angka di belakang koma Nah sekarang kita lihat angka yang dibulatkan kan yang ini Sekarang kita lihat angka setelahnya lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5 Iya lebih dari sama dengan 5 Maka kita lakukan pembelatan ke atas Dengan dikit yang dibulatkan ditambah 1 Dan angka setelahnya jadi 0 Sehingga menjadi 114,3 meter per menit Wah kalian hebat sekali kofren Bisa menyelesaikan soal ini dengan baik Sampai jumpa di soal-soal berikutnya ya kofren Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya Sampai jumpa di soal-soal berikutnya